Hai inikah Oh iya biaku ya yo what's up teman-teman baik lagi di game blacklover mobile di video kali ini gua bakal coba ngetes gacha di banner baru tapi ini masih termasuk banner season 1 kita coba lihat dulu untuk banner terbarunya ada raya dan juga lead kemudian ada veto dan juga vana-vana ini termasuk DPS yang boleh kalian ambil untuk banner saat ini dan juga boleh kalian skip karena untuk DPS sendiri terbaik saat ini masih dipegang oleh Asta ataupun yami merah cuman ini kan elemennya berbeda teman-teman jadi kalau misalkan kamu ambil gak masalah kalau kamu skip juga enggak masalah sedangkan veto dia adalah tank tapi enggak terlalu bagus jadi bisa kan skip aja ada si veto sedangkan untuk banner lead dan juga raya ini boleh diambil juga boleh di skip karena nanti yang paling penting banner yang wajibkan ambil tuh masih di season 2 yaitu si Noel itu wajib banget untuk kalian gacha kecuali tiket gacha kalian banyak mungkin mau ngetes rate gak masalah untuk gacha di banner saat ini ya siling juga termasuk DPS yang bagus dan elemennya pun berbeda dengan Asta itu mempermudah kalau misalkan kalian punya DPS yang berbeda elemen pada saat nge-push di dungeon ataupun PVE lainnya itu sangatlah membantu ya dan sekarang gua bakalan gacha juga di banner lead dan juga raya sebenarnya yang direkomendasikan disini adalah Vana ya cuman Vana pasangannya dengan veto mending kita gacha aja di banner lead semoga aja kali ini bisa hoki ya pemanasan dulu gua bakal ngabisin semua tiket gacha kecuali diamond deng deng anjir langsung dapet dong hahaha gokil Cuk langsung dapet gacor 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 nah langsung lead sini Oh bukan deng bentar Oh ini lumayan bagus ya lumayan bagus Rades untuk pvp terutama sebelum adanya Noel kalau udah ada Noel nanti bakal tergantikan karena skillnya hampir sama sama-sama ngasih shield anjir gila Cuk gacor banget sebelum maintenance nih apa-apaan Wah Fuguleon Oh enggak kartu dari lead Oke boleh berarti kayaknya harus diambil sih ini eh kartu dari raya bukan lead sorry Oke sekarang kita gacor gacor multi let's go kalau langsung dikasih ma ini bakal menghemat tiket gacor banget sih adalah cocok di php-in pas udah gacor multi anjir lah Hai kita skip aja ya Hai pas gacor multi nggak dapet satu pun loh Oke reset dulu reset dulu gacor langsung multi aja ya biar enggak terlalu lama temen-temen aku nyanti gua enggak nutut bikin video keburu maintenance ya Astaga cok sumpah Hai kok malah wangi gacor satu-satu ya gila dong oke kayaknya harus gacor ala gua nggak percaya lagi sih kalau gacor satu-satu please lah kasih gua lead nggak masalah sebiji aja Astaga cok cok hai 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 sumpah di php-in banget gua ini lumayan untuk pvp Hai Oke jangan kepancing ya jangan sampai kepancing sih Hai betul gua udah gacor empat kali multi terlagi Hai paling enggak kalau nanti ampas sampai lima kali multi aja udah cukup Hai simpen untuk di next banner please lah kasih gua lead giliran gua berharap ya kan enggak dikasih dong Hai Oke akhirnya kasih leads lah minimal dua Hai ah satu cocok please jangan kasih gua hero-hero lama gue pengen dapetin leads paling nggak leads aja nggak masalah Hai untung-untung-untung-untung-untung oke oke alah alah lead lah please mana ini leadsnya cu oh iya bener ini kah oh iya biaku ya nice akhirnya kita dapet lead juga teman-teman Hai gua nggak penting kartunya sih ya karena emang nggak ngincer si leads ini nggak masalah kalau nggak dapet tapi sayangnya tadi kartunya punya si Raya ya bukan punya lead anjir 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 Oke dapetin tiga SSR di berapa kali gacha empat kali multi di awal nggak nyangka banget sih gacha satu-satu kayak gitu malahan Hoki giliran gacha multi ampas banget kita coba lihat skill dari leads dulu ya skill skill btw gua masih belum sama sekali belum farming equipment ya karena mau serius banget di versi global aja teman-teman nih stamina gua 3000 nggak tuh throw a spike light sword at an enemy satu target ya dealing di mag attack after granting increase critical rate jadi dia specialist critical level 3 increase critical rate 22% dan fun fact nya sekarang gua lagi nge-stack juga di story chapternya pas ketemu leads teman-teman ha 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 swing a whip of light at an enemy dealing di mag increase critical rate juga defense penetration ignore 20% of enemies defense and then deals di mag swallows all enemies in an enormous ray of light dealing di mag to all enemies ini ultimate nya ya critical rate critical rate critical rate nah ini wajib banget buat kalian yang emangin cerlit harus dapetin raya juga ya sekalian kartunya juga atau grimoirnya juga teman-teman wajib kalian dapetin lead and raya summon countless sword made of light to deal damage to all enemies defense penetration ya when hp is build 30% immortality for one turn kokil sih ada immortality nya setelah dia di upgrade jadi ur gua ambil slit hanya untuk koleksi aja sih ya per banner biar ada bukti kalo gua gacha meskipun kita bisa dapetin di banner-banner manapun ya gak masalah kalo kita gak gacha di banner sekarang siapa tau ya kan nanti di next bannernya bisa gacha bebas dapetin lead kita gak tau ya kan bentar gua coba cek tadi gak ngecek ininya sih rate nya untuk rate gacha probability 1% ya ternyata 1% kita dapetin ini tadi oke buat ini aja sih oh iya tadi kita dapetin tank rades itu cukup bagus juga ya bukan cukup bagus ya tapi emang bagus rades untuk saat ini ini elemennya juga ijo cocok lah kita comboin dengan silits teman-teman ditambah lagi ada mimosa wis boleh kira-kira di maintenance kali ini bakalan langsung keluar ini gak ya gateway of reunion atau gateway of reunion muncul per season tapi kayaknya kemungkinan besar ini munculnya per season gua masih belum bisa ngasih lihat ya skill dari leads karena belum gua upgrade sama sekali kita coba aja lah ya biar kalian juga gak penasaran teman-teman mungkin dari kalian ada yang gak gacha gitu karena dia DPS ya semoga aja gak langsung dibunuh sama musuhnya please jangan klits coy jeder one hit tiwas ini musuhnya masih easy sih oke ini dia critical ya karena emang silits ini dia spesialis critical DPS spesialis critical alah keburu mati kan kita lift aja karena masih belum gua upgrade levelnya co mungkin video kali ini cuma gacha-gacha aja ya sekedar gacha temen-temen masih belum bisa gua tampilin ke kalian untuk skill-skill dari lead ini terakhir mungkin kita coba tes battle di arena dulu kita lihat-lihat musuhnya kita lihat-lihat musuhnya oke ini sama lineupnya kayak punya gua sedangkan ini hmm boleh kita coba ya wow dia pakai asta yang biasa tapi cp-nya keren sih 36.000 cok punya gua kalah jauh kayaknya dia pakai equipment yang ur mungkin karena gua nggak farming sama sekali sih oke karena dia bawa hero-hero debuff ya wajib kita incer duluan sih hero debuffnya ini bahaya banget soalnya temen-temen punya gua imun cuma satu ronde doang anjir udah mau mati aja nih asta harus kita stun nice kena stun satu meskipun cuma asta doang ya coba ultimate dah biar ilang tuh shield gila tebul banget cok hmm waduh sakit asli yummynya sakit banget cok demikrasis dulu abis itu ultimate nice kena taunting dia ah salah gua ya harusnya kesini dare ini posisinya kayaknya salah gua sih mimosa harusnya disandingin dengan dps ya stun dong nice oke menang hahaha nice ta rank gua baru silver ini line upnya sama tadi gua kalah sih lawan dia coba sekali lagi oke pertama kita serang dulu cetrot extra turn kita harus bunuh asta dulu cok salah satu dps ya pokoknya dare kena stun ga? oke satu kena stun lumayan oh iya lupa cok dia bawa healer selanjutnya selanjutnya targetnya adalah mimosa silen tapi tetep kebunuh cok astah jeder nice udah tinggal udah tinggal tank doang gak bakal berguna tank kalo udah sendirian di akhir karena gak ada damage ya kalo tebel iya wih kena taunting kasih heal dulu kasih heal dulu gil tebel banget dia hahaha akhirnya stunnya kena juga nice 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 ta oke lah jadi seperti itu aja dulu untuk video kali ini makasih yang udah nonton sampai jumpa di next video thank you terima kasih